happy new year ya ampun pada kemana aja si baru nongol salah ya kita ya yang baru nongol ya sorry ya kita baru nongol sekarang semenjak janji-janji yaitu saya akan nge-blog setiap harinya selama di Amerika tapi kenyataannya tidak seindah apa yang dibayangkan disini harus menyesuaikan hidupnya murusin anak bayi juga tapi sekarang sudah cukup mandiri cukup dewasa kadang saya juga membiarkan dia untuk melantau keluar jalan-jalan sendiri ya ya kan kamu suka jalan-jalan sendiri kan iya nah saya belum tahu sampai kapan tinggal di Amerika suami bakalan selesai kuliah bulan Mei tapi kalau dia dapat kerja disini bagus kan jadi ada pengalaman kerja di luar menurut kalau misalnya bulan Mei kita harus pulang jadi kita punya kenangan-kenangan selama tinggal di Amerika karena juga nggak inget kan umur-umur segini tuh ngapain aja sih dulu dia paling baru ngepas umur 4 tahun gitu kan nah apa aja topik yang akan dibahas di vlog saya kali ini kayaknya lebih ngutamain soal keluarga kita pengen ceritakan gimana sih rasanya berkeluarga di luar negeri ngapain-ngapain ngerjain sendiri terus apa ya mungkin nanti boleh juga kalau kamu ada ide topik tentang apa kebetulan suami saya juga award dia PBP jadi kalau kalian yang masih udah selesai A1 kalian yang melanjutin sekolah lagi tapi bayang-bayang dibayarin nanti kita bakal kasih tahu gimana cara-caranya tips-tipsnya ya macam-macam selain keluarga kita juga mau share kehidupan sehari-hari kayak hari ini ya udah kamu turun aja deh selama di sini ngapain aja kayak hari ini kita mau weekendan di edisi teman-teman karena kita nanti spring break akan jalan-jalan kita mau booking akomodasi terus kita bikin item lain-lain dan lain-lainnya jadi ikuti terus ya jangan lupa di subscribe oh iya nanti malam juga kita akan datangnya acara perpisahan kan kalau kita mau for good dari UN di sini dia pindah ke UN Jalan ya jadi nonton terus ya vlognya malam minggu sekarang kita mau ke Cing-Cingca salah satu tempat ngete di DC untuk ketemu teman-teman dan ngerencanain perjalanan nanti ke New Orleans sebulan baru New Yorkstown area jadi di sini banyak cafe-cafe butik toko-toko kecil di sini lucu lucu ini dia Cing-Cingca di sini nggak cuma buat kete-kete doang tapi kita bisa beli alat-alatnya kayak pochnya ini harganya berapa? Rp60.000 Rp480.000 ini Rp980.000 belar ternyata tempatnya penuh dan nggak bisa reserve jadi kita harus nunggu-nunggu yang lain belum pada datang juga ya karena tempatnya kecil kecil ya? oke tapi banyak banyak pilihan tehnya di sini banyak pilihan tehnya di sini di sini? udah lama pengen di sini larut sampelnya ini 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 catan muda ke New Orleans ini ini apple jasmine green tea try it coba, minum-minum Pak coba minum Jadi kita harus berpikir di sini. Jadi kita harus berpikir di atlantia. Kita harus berpikir di atlantia. Ya. Kita harus berpikir di atlantia. Kita harus berpikir di atlantia. Oh, ini tadi sudah di mulut. Enak? Ya. Oke lah. Oh, ini berpikir di atlantia. Oh, ini berpikir di atlantia. Tidak terlantia. Dan ini adalah pilihan yang saya bisa memberikan dan memberikan beberapa Indonesia. Dan beberapa untuk di Washington DC juga. Saya akan berpikir di atlantia. Saya harus berpikir di atlantia. Saya harus berpikir di atlantia. Jangan risau. Orang tahu. Saya harus berpikir di atlantia. 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 Terima kasih.